Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini tanggal 19 Juni 2023 Kami berada di Immigration Putrajaya Dan saat ini sedang melakukan proses pembayaran kompaun yang pertama Jadi bayar kompaun itu harus 2 kali datang ke Immigration Bukan datang ke Immigration yang pertama kali langsung pulang Enggak, ada proses menunggunya sekitar 2 minggu Kemudian syaratnya juga harus lengkap Yaitu punya paspor Kalau paspornya sudah mati harus buat SPLP Dan juga punya cop masuk Seperti halnya di samping saya ada Mas Edy Yang datang jauh dari Terengganu ke Putrajaya Dan Mas Edy ini juga syaratnya lengkap Sehingga hari ini prosesnya lancar Alhamdulillah Gitu ya Mas ya? Iya, iya, iya Sudah berapa lama di Malaysia saya tanya? Yang 4 tahun, 4 tahun Yang terakhir ini 4 tahun? Jadi Mas Edy ini selalu datang ke Malaysia dulunya pasing-pasing gitu ya Mas ya? Iya, 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 1 bulan sekali 1 bulan sekali 3 bulan, 3 bulan sekali Terus kok selalu punya visa yang 3 bulan itu gimana ceritanya? Saya, tadi pada sana saya buah Bayar juga lah Tapi 1 bulan, eh 3 bulan Biasa bayar 2 ribu, 2 juta lah Oh bayar 2 juta Jadi visa 3 bulannya itu dulu bayarnya 2 juta ya Dan itu saya lihat di paspornya itu ada banyak Ada 3 kalian kali ya? Iya, 3 kalian Kerja apa di sini Mas? Kerja kayu, potong papan Potong papan? Papan apa? Papan untuk buat pelet Apa? Pelet, pelet Oh, untuk lantai? Papan buat pelet kotak-kotak Oh, buat pelet, kotak-kotak Oke Kenapa nggak buat permit? Kan itu sayang tuh malah buang-buang uang Setiap datang 3 bulan, 3 bulan gitu Tapi macam mana, selalu kena tipu Kena tipu? Iya Sudah berapa kali kena tipu buat permit? Banyak kali sudah Banyak kali? Ya Allah Pernah ketipu berapa aja? Berapa nilainya? Itu hari 4 juta Eh, 4 ribu Tak jadi juga Itu hari last 7 ribu Tak jadi juga 7 ribu ringgit? 7 ribu ringgit Sama siapa Mas? Saya agent juga lah akhirnya Cakap boleh buat Apa-apa Buat permit Tanpa kita balik Sekarang kalau ada RTK senang Tapi saya pun mau daftar pun tak pandang Ya itulah ya Sebenarnya kita kerja di Malaysia ini Bukannya mau kosongan Bukannya mau jadi ilegal Mau bayar permit Tapi kenyataannya Seperti Mas Edy ini Sudah 2 kali menguruskan permit 2 kali ditipu Dan sudah rugi belasan ribu ringgit ya Mas Iya, betul-betul Asalnya dari mana nih? Saya daripada Jawa Timur Blitar Blitar Di Blitar gak ada pekerjaan Mas Sampai ke Malaysia? Ada Sudah ada kecil Tapi kurang lah Oke Biasa sudah duduk sini kan Biasa kalau duduk kampung Beli kambing aja Kalau duduk sini Ada yang boleh cari pendapatan lebih sikit Tapi tak mau juga Kalau balik kosong Pergi balik-pergi balik Kena tipu Tak maulah Akhirnya memutuskan Untuk balik Untuk pulang Sudah capek ditipuin di sini? Betul-betul Jadi yang namanya ditipu itu bukan hanya kerugian secara materi Tapi rugi perasaan juga ya Mas Kecewa Waktu lagi Dan ini tadi malam Mas Edi ini sudah sampai di Kuala Lumpur jam 12 malam Jam 12 malam sudah sampai kemudian ke Putrajaya Sekarang mau pulang lagi ke Terengganu Memang perjuangan untuk pulang juga susah Perjuangan untuk buat permit juga susah Jadi inilah memang kenyataannya Susahnya tinggal di negara orang Apalagi keadaan kita begini Ya Mas Tanpa dokumen yang sah Kita janganlah pergi mari Susah Susah ya Susah Jadi sudah berapa lama totalnya di Malaysia? Lebih kurang dalam 10 tahun juga 10 tahun? Tapi saya buat itu pergi mari-pergi mari Apa semua Buat pas pelancong Lepas itu visa 3 bulan Habis duit saja Habis duit saja Di sini jadi tidak ada pendapatannya Penghasilannya tidak ada lebihnya gitu? Ngam-ngam saja Terlalu ini cukup untuk balik saja Cukup lah untuk balik Kita start baru di kampung apa semua Buka lembaran baru di kampung Kemudian di sebelah saya ada Pak Ahmad Pak Ahmad ini juga punya syarat yang lengkap Punya paspor Kemudian juga punya permit Sampai dengan terakhir tahun 2020 ya Pak ya? 2019 2019 permit terakhirnya Sehingga prosesnya pada hari ini berjalan dengan lancar Gimana rasanya nungguin ngurus kompaun Pak? Ya nungguin memang apa itu ya Besen Besen tapi ya senang lah Ada yang nunjukin kak ika macam kak ika ini Terus bagi jalan Bagi macam mana-macam mana urusnya Dikasih tahu Terus ikut saja lah macam mana Jadi Pak Ahmad ini disini bekerjanya sebagai pemborong bangunan Jadi banyak rumah-rumah di Malaysia yang sudah dibangun ya Pak ya Banglo-banglo besar Banglo-nya sebesar apa Pak? Bukan pemborong lah Bukan pemborong cuma ikut orang sini lah Kalau kita di kampung kan nyebutnya ya pemborong lah Itulah ya gitu Maksudnya kerja di pembangunan Sudah banyak rumah-rumah di Malaysia ini Yang besar-besar itu dibangun sama Pak Ahmad ya Pak ya Rumahnya siapa aja Pak? Rumahnya ya orang sini lah Rumahnya sebesar apa Pak? Ya sebesar sampai tingkat 3, 4 itu Tapi rata-rata tingkat 2 lah Tingkat 2 Itu rumah-perumahan atau rumah renovasi? Rumah-perumahan mulai dari 0 Terus kok dulu bisa dapat pekerjaan disini Gimana ceritanya Pak Ahmad? Dulu mula-mula saya ikut kuntri besar lah Terus jumpa sama ini toke Terus saya diajak Terus-terus ikut sampai sekarang Sampai saat ini Dan memutuskan untuk pulang Karena istri tercintanya Pak Ahmad ini Saat ini sedang sakit Dirawat di rumah sakit Yang ada di mana rumah sakitnya Pak? Di Banyuwangi Di Banyuwangi Jadi hatinya Pak Ahmad pun gak tenang Bekerja Jadi mau mendampingi istrinya Dan merawat istrinya ya Pak ya Karena dulu juga istrinya Bekerja di Malaysia Dan juga punya permit Dan pulang ke kampung Pada saat permitnya pun masih hidup Karena berobat di Malaysia mahal ya Pak Waktu itu ya Jadi memutuskan pulang ke kampung Pak Ahmad ini sudah 13 tahun di Malaysia Anak-anaknya juga sudah lulus kuliah ya Pak ya? Yang satu belum Yang satu belum Masih semester 3 Yang satu? Yang satu Yang dua sudah Yang satu sudah kerja Yang satu lepas sui sudah Alhamdulillah Jadi anak-anaknya sudah berhasil semua di kampung ya Pak ya? Alhamdulillah Karena perjuangan Bapak Ibunya bekerja di Malaysia Iya Baik Itu tadi adalah ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Ahmad Dan juga Pak Edi Yang pada hari ini kita melakukan pembayaran kompaun Insya Allah dua minggu ke depan Kita sudah bisa pulang ke Indonesia Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yeah Sampai jumpa.